Intro Satuan Reserse Kriminal Poresta Bes Medan menangkap pelaku penembakan terhadap anggota polisi. Peristiwa penembakan terjadi di Jalan Ringruth Gagak Hitam, Kota Medan, Sumatera Utara. Kamiso ditangkap dari kawasan Jalan Sampali, Kecamatan Percecai Tuan, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Polisi terpaksa memberi tindakan tegas terukur kepada pelaku karena berusaha melawan petugas saat dilakukan pencarian pelaku lainnya. Satu buah pistol dan double stick diamankan polisi sebagai barang bukti. Kapol Resta Bes Medan, Kombes Polriko Sunarko menjelaskan pelaku berjumlah 4 orang dan sampai saat ini polisi masih melakukan pencarian terhadap pelaku lainnya untuk segera menyerahkan diri. 45 tahun, warga percut Setuan. Ini mendapat perintah dari Saudari Nina. Saudara Saudari Ninawati menurut pengakuan dia untuk menjemput atau mengambil Saudara Kadeo dan Saudara Irfan. Kemudian pada tanggal 27 Oktober siang hari, Saudara Kamiso beserta 5 orang lain yang sekarang masih DPO, Tiga sudah kita kenali, dua sedang kita asli figi, mendatangi bengkel Saudara Kadeo di jalan... ...di ringrut jalan gagah hitam. Saudara Kamiso kemarin dari hasil rekonstruksi, Saudara Kamiso turun, kemudian langsung merusak, memecahkan kaca-kaca dan peralatan yang ada di situ. Merusak peralatan yang ada di bengkel tersebut, termasuk kaca-kaca pintu dipecahin. Kemudian anggota kami yang kebetulan ada di situ, yaitu Saudara Robin, mengingatkan yang bersangkutan. Namun yang bersangkutan tetap melakukan aksinya, merusak yang ada di bengkel tersebut. Kemudian diberikan peringatan, tembakan ke bawah dan terserempet ke lakinya, peluru. Namun yang bersangkutan berpura-pura, berpura-pura mengajak berbicara secara baik-baik dengan anggota kita. Kemudian setelah dekat, dia memukul menggunakan double stick, memukul tangan anggota kita, menggunakan double stick. Ini BB-nya, menggunakan double stick. Jadi yang bersangkutan pura-pura mengajak, ngomong baik-baik, tapi setelah dekat, dia menggunakan double stick, memukul anggota kita, senjata jatuh dan direbut. Setelah senjata direbut, kemudian yang bersangkutan menembak anggota kita, menembak, rusuk samping kiri, dan mengenai paru-paru. Sampai sekarang anggota kita masih kritis. Dari Medan Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, Salam, Tribrata. Terima kasih telah menonton!